Berikut dari Abu Udaifah, Ikhwan 12, Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan makna dari kalimat pembukaan yang sering dibaca oleh Ustaz di setiap awal kajian. Yang bunyinya, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalat wassalamu ala mabutu rahmatan lil'alamin, Nabiya Muhammad wa ala alihi wasubihi wa ma tabi'ahum bi'isani ila yuminin. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu artinya, segala pujiannya untuk Allah, Rabbul Semesta'alam, memiliki salawat dan salam, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, al-mabutu rahmatan lil'alamin, yang diutus sebagai rahmat dan semesta'alam. Juga semoga selawat dan salam itu dicurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan siapa yang mengikutinya dengan baik. Jadi itu makna dari pembukaan itu. Ya sebenarnya saya kadang membawakan sesuatu yang biasa saja diucapkan. Cuma kadang di tema-tema khutbah atau di tema cerama, kadang saya ganti pembukaan sesuai dengan tema, apa yang mencucokkan. Kadang itu berjalannya di tengah para pembicara, dari para penulis, dari apa-apa yang biasa kita baca di buku-buku para ulama. Semoga Allah memberi tahu fik, para suku. Baik.